Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 4 Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi Mari kita pelajari Mari membaca teks berikut Keragaman ekonomi di Indonesia 1 Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakman penduduk Indonesia Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak Apa saja kak jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja kak aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang seratan Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesungguran tanah yang tinggi Karena pengaruh banyaknya gunung api Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air Misalnya sawah irigasi dan sawah lebak Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air Misalnya tegalan dan perkebunan Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu Nah berikut ini adalah gambar petani padi ya Dua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan Peternakan Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikewala masyarakat atau badan usaha Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas Peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah Selanjutnya hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat Apa sejakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut A. Peternakan unggas meliputi ayam, iti, burung, dan angsa B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda Nah ini adalah gambar dari peternakan sapi Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat Hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan Kerajinan dari hasil peternakan misalnya Tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok, atau bola bulu tangkis Tiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan Sekitar 2 per 3 luas wilayah Indonesia berupa perairan Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut Dan angin laut untuk kembali ke daratan Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, minapadi, wadu atau bendungan, atau danau Contohnya budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair Budidaya ikan di perairan payau dilakukan ditambak di posisir pantai Nah berikut ini adalah gambar penjualan hasil perikanan Empat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan Bahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia Kalasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu Dan hasil hutan non-kayu Misalnya kina, karet, damar, dan sagu Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu Bagi Indonesia hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara Nah berikut adalah gambar dari hutan Indonesia Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan Mengapa? Kelestarian hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih Dan melakukan penghijauan atau rebolisasi lahan gundul Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis Hutan juga memiliki fungsi lain Ada pun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah Punya imbang iklim Serta tempat habitat flora dan fauna Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata Karena banyaknya manfaat hutan Kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga Nah dari teks keragaman ekonomi di Indonesia 1 di atas Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan Tuliskan dalam bentuk peta pikiran Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu Lalu ceritakan di depan teman-temanmu Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru Nah misalkan peta pikirannya seperti ini ya Keragaman ekonomi di Indonesia 1 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian Bilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat Pertanakan unggas Hewan kecil dan hewan besar 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan Sekitar 2 per 3 luas wilayah Indonesia berupa perairan Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama Namun mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi Nah sekarang mari kita membaca teks bacaan berikut Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya hasanah budaya nasional Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk memperarat persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia Nah berikut ini adalah gambar keragaman di Indonesia Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara-kesatuan Republik Indonesia Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut 1. Terjadinya konflik Baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama 2. Perpecahan atau disintegrasi bangsa Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat Baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik Serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok 4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemberataan sarana dan prasarana 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jaman negatif tersebut dapat kita hindari Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia Telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh Yakni negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Mimika tunggal ika yang dicetuskan oleh empu tantular pada abad 14 ini Telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu Mulai dari Sabang sampai Marauke Oleh karena itu kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman Antara lain sebagai berikut 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat Baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain 2. Acu tak acu dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain 5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan 6. Mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain Nah sekarang tuliskan informasi-informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia Jika sudah, bacakan hasil tugasmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu Informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia Keragaman masyarakat Indonesia dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh Yakni negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Gineka tunggal ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah bala persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Nah jika kalian menemukan informasi penting yang lain, kalian bisa menambahkannya sendiri ya Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya